halo halo sahabat berdikari hari ini aku mau berbagi pengalaman cara fotocopy kartu contohnya kartu NPWP sama KTP teman-teman ini akan fotocopy di printer tipe Epson L3110 teman-teman bisa juga pakai printer yang sejenisnya yang bisa scanner ya teman-teman langkah awal aku letakkan di scanner teman-teman disini sudah ada ukurannya A4 letter sama B5 teman-teman kemudian kita taruh seperti ini teman-teman jangan terlalu mepet jangan terlalu mepet begini teman-teman nanti hasilnya terpotong terpotong dari samping kita usahakan agak masuk kedalam seperti ini nah begitu juga dengan ini kira-kira begini kemudian kita tutup nah kita siapkan kertas A4 teman-teman nah karena scannernya ukuran A4 kita print pakai size-nya A4 teman-teman kemudian taruh contohkan bol hitam putih teman-teman oke ini hasilnya teman-teman nah ini jangan kita ganggu dulu ya teman-teman nah biar supaya kita tidak terbalik langkah berikutnya kita balik posisinya teman-teman untuk ATP kita balik ke sini ya posisinya terbalik ya teman-teman sama kita taruh di posisi yang seperti awal tadi ya teman-teman nah kurang lebihnya begini kita tutup nah hasilnya tadi kan begini teman-teman posisinya ini kita balik nah seperti ini jadi posisinya masih di atas kemudian kita taruh nah seperti ini kita scan nah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya ya kemudian kita potong nah seperti ini ya teman-teman kemudian kita copy nah dokumen contohnya STNK ya teman-teman langkah awal kita taruh di bawah dulu ya teman-teman nah kira-kira seperti ini nah seperti ini untuk posisinya jangan terlalu mepet nah terlalu mepet sini juga jangan terlalu mepet di sini teman-teman kurang lebihnya begini kita scan ya untuk kertasnya sama size-nya kertas A4 kemudian kita copy oke ini hasil satu sisinya teman-teman ini jangan kita bolak-balik lagi biar tidak bingung kemudian kemudian langkah kedua kita taruh berbalik nih teman-teman nah seperti ini nah tadi begini kemudian untuk sisinya lainnya kita atur begini teman-teman kemudian kita balik begini teman-teman nah tadi awalnya begini kita balik nah seperti ini kita balik nah seperti ini kemudian kita print nah ini hasil tadi ya teman-teman nah ini tinggal kita posong nah seperti ini ya teman-teman nah oke yang lebihnya begitu ya teman-teman oke semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kalian dan kita semua terima kasih terima kasih terima kasih